Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui OPTD Museum Perjuangan Rakyat Bali menggelar pameran koleksi benda-benda pelaku sejarah di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajresandi. Pameran ini diharapkan bisa meningkatkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air bagi generasi milenial. Pameran koleksi benda-benda pelaku sejarah dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Iwayan Adnyane. Pameran ini menghadirkan sejumlah benda-benda pelaku sejarah perjuangan dari 17 pahlawan seluruh Bali. Di antaranya Anak Gong Gede Ano Mudide, Sagong Ayu Wah, Igusti Wayan Debes, Ima De Dipte, Ima De Jappe, Ide Bagus Kompiang, Ni Nengah Ngedep, Ima De Pugek, Igusti Ketut Puja, Igusti Ngurah Rai, Desa Gede Rake, Nyoman Sarja Udaya, Niwayan Wasih, Ima De Wije Kusuma, Iketut Wijane, Bapak Cilik, dan Igusti Bagus Putu Wisnu. Benda pelaku sejarah yang dipamerkan seperti pedang samurai, peninggalan dari Iketut Wijane, sabuk milik Anak Gong Gede Ano Mudide, sejumlah baju yang dikenakan para pahlawan ketika bertempur seperti baju dari Igusti Ngurah Rai, dan pahlawan lainnya. Bahkan ada ikat kepala merah putih yang masih terdapat noda darah yang dimiliki pahlawan Bapak Cilik atau Nengah Wirte, tamu dari Singa Raja. Ada juga mesin ketik kuno yang merupakan milik dari pejuang wanita sekaligus tokoh pers Bali, Desa Gede Rake. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Iwayan Adnyane, pameran ini bertujuan memberikan manfaat untuk meningkatkan apresiasi generasi muda agar bisa menghayati nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan rakyat Bali. Di era digital ini, nilai-nilai tersebut sangat penting ditanamkan kepada generasi milenial sehingga mereka bisa meneladani semangat dan karakter para pahlawan yang telah mengorbankan harta benda dan jiwa untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedepan tugas generasi milenial adalah mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Bagaimana edukasi dan juga pemasyarakatan nilai-nilai kepahlawanan itu menjadi aktual seiring dengan disodorkannya benda-benda koleksi sejarah pahlawan perjuangan ini dihadapan masyarakat umum. Sehingga ada memori kepahlawanan yang bisa disampaikan kepada generasi muda Bali. Sementara tim leader pameran koleksi benda-benda bersejarah, Gusing Ngurah Putrawan mengatakan, benda-benda pelaku sejarah ini baru pertama kali ditunjukkan ke publik dan bahkan sebagian termasuk benda pusaka dan berdua, umur dari benda-benda ini telah mencapai 74 tahun. Dan rata-rata ini kami bukan menakut-dakuti benda sakral, seperti sabuk yang mengagum pahlawan itu benar sakral. Jadi baru bisa dibawa ke sini pada hari H, nanti akan dibalikkan lagi. Itu pun 17 tahun tidak pernah terjadi prosesnya seperti ini. Sementara salah satu putra pahlawan asal Singaraja, Bapak Cilik, WN Abdi Negara mengatakan, pihaknya membawa sejumlah benda-benda pribadi yang digunakan almarhum ketika bergeriliah melawan Belanda di hutan di Puleleng. Ada bajunya, sabuknya, kemudian kamera, ada pistolnya, betulnya di Margarana, ada mesin ketik, dan yang paling berharga itu adalah untuk bagi ayah saya itu adalah notes kecil yang isinya perjuangan. Pameran koleksi benda-benda pelaku sejarah akan berlangsung dari tanggal 10 November hingga 20 November 2020 di Bajerosan di Renon dan Pasar.